Intro Penjagaan tersebut Polda Kepri menurunkan 20 personil sabara dan dibagi lagi untuk kantor komisi pemilihan umum KPU Kepulauan Riau dijaga 10 personil sabara sedangkan untuk kantor Pawaslu Kepri dijaga 10 personil sabara Diketahui kantor komisi pemilihan umum Kepri dan kantor Pawaslu Kepri terletak di pinggir jalan dan hanya menyewa ruko berlantai 2 Untuk segi keamanan, kedua kantor tersebut tidak memadai serta tidak memiliki pagar dan mudah untuk melakukan aksi kriminalitas nantinya Jalan, mungkin bulan 3, ada pergantian lagi, sudah bulan jumpa lagi tidak Salah satu anggota polisi yang dijumpai oleh wartawan Diamond TV pada hari Sabtu 1 Desember 2018 di kantor komisi pemilihan umum KPU Kepri mengatakan Polda Kepri menurunkan 20 personil sabara dari Polda Kepri dan dibagi lagi Untuk kantor komisi pemilihan umum Kepri dijaga 10 personil sabara sedangkan untuk kantor Pawaslu akan dijaga 10 personil sabara Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan